Intro Ratusan mahasiswa Luwut Timur berunjuk rasa menuntut bantuan beasiswa. Bantuan narkoba penabrak polisi ditangkap di Semarang. Dibujat netizen sebagai penyebab ditundanyar balapan WSBK Mandalika, seorang pawang hujan melapor ke polisi. Intro Halo Mirsa, selamat siang. Salam sehat selalu. Selalu ingat untuk menjaga protokol kesehatan ketat. Dan bagian yang belum, ayo segera vaksinasi. Ya, selain tiga informasi tadi, kami juga hadir dengan sejumlah informasi dan update penting lainnya. Salah satunya Presiden Joko Widodo meminta pelaku usaha pariwisata untuk menerima rencana pemberlakuan status PPKM level 3 selama musim libur natal dan tahun baru. Saya Tommy Cokro, kemulai seputar manusia. Ratusan warga di Kabupaten Langkat Sumatera Utara menghadang sebuah truk memblokali jalan lintas Tanjung Beringin Sidodadi. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena jalan ini satu-satunya akses ke jumlah perusahaan. Demikian seputaranya siang RCTI dan tentu kembali mengingatkan jaga protokol kesehatan ketat. Bagi Anda yang belum, ayo segera vaksinasi. Saya Tommy Cokro, sampai jumpa. Bagi Anda yang belum, ayo segera vaksinasi. Terima kasih telah menonton!